Kalau seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah masih bisa berhikmah? Jadi makanya biasanya khidmah kepada yang telah meninggal dunia adalah khidmah itu maknanya bekti. Bekti itu tandai dengan tiga. Yang pertama... Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya saya mau bertanya tentang berhikmah. Buya, seorang murid bisa berhikmah kepada gurunya. Seorang anak bisa berhikmah kepada kedua orang tuanya. Seorang istri bisa berhikmah kepada suaminya. Pertanyaannya, kalau seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah masih bisa berhikmah untuk mendapatkan surganya Allah SWT? Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah kepada seseorang itu artinya berbuat baik dan bertawadu itu tidak ada batasnya. Ibu bertanya hanya satu sisi. Padahal yang disebutkan ada empat. Pertama, seorang murid kepada gurunya, seorang anak kepada ayahnya, seorang istri kepada suah. Mestinya kan ada pertanyaan lain lagi, bagaimana kalau jika seorang anak, bapaknya sudah meninggal dunia, apakah ada khidmahnya? Seorang murid, gurunya meninggal dunia. Sama sebetulnya. Seorang istri, suaminya sama sebetulnya. Ibu yang solehah. Jadi yang bisa dong, masih bisa. Jadi kalau saya sebagai seorang murid, khidmah kepada guru yang telah wafat, saya punya guru meninggal. Wafat, Jawa Timur sana. Khidmah saya ya, ya kita lanjutkan khidmah kepada putra-putra beliau. Dan seterusnya, perjuangan beliau. Kalau suami, ya suami kan punya anak, suami punya sepupu, punya ini. Ada khidmah. Jadi kalau sudah orang yang ada, makanya biasanya khidmah kepada yang telah meninggal dunia, adalah khidmah itu maknanya bekti. Bekti itu tandai dengan tiga. Yang pertama, adalah Anda mendoakan, apakah itu suami, apakah itu guru, atau orang tua, jangan Anda berdoa, kecuali dia dido akan. Yang kedua adalah, ini kalau khidmah sesungguhnya, ya kalau seandainya suaminya masih hidup, kemudian dia sakit, perlu bantuan, ya khidmahnya kan bantuan ke rumah sakit, dibayari. Sekarang Anda banyak duit, sedekah yang banyak untuk suami, itu niatkan, kasihkan ke madrosa, kasihkan ke fakir miskin, diniatkan untuk suami, diniatkan untuk orang tua, diniatkan untuk guru. Seperti itu khidmahnya, potong rezeki Anda, dan niatkan untuk orang yang telah meninggal dunia, dari suami, atau guru, atau orang tua. Yang ketiga adalah, khidmahnya Anda, bekti Anda, Anda baik-baik, dengan orang yang pernah dibaiki. Kalau Nabi pernah, Nabi, istri beliau wafat, Sayyidah Khatija Al-Kubro. Bagaimana berbakti dengan Sayyidah Khatija? Ya tentunya berbuat baik, dengan orang yang pernah dibaiki, Sayyidah Khatija. Termasuk kepada putri-putri Sayyidah Khatija, yaitu putri baginda Nabi Sayyidah Khatija. Tapi ada orang lain. Sehingga waktu Sayyidina Nabi, membagi-bagi daging, kepada Siti Fatimah, bilang, ya Fatimah, kirim daging ini ke sana. Kenapa? Karena dulu aku melihat, ibumu selalu ngirim ke sana. Ya maksudnya gini, kalau suaminya baik sama seseorang, lanjutkan, kasih sedekah, dan sebagainya. Ada. Bisa, cara berbakti itu masih ada. Jadi kita melanjutkan kebaikan, yang dilakukan oleh, suami, atau guru, atau orang tua. Atau termasuk, program-program yang sudah direncanakan. Kalau guru yang merencanakan program melihat, yuk kita lanjutkan. Niat guru kita, kita buktikan. Niat orang tua kita, kita buktikan. Niat suami kita, kita buktikan. Misalnya suami merencanakan, aku ingin punya anak, sukses dan balik ini. Yuk kita, kita hantarkan anak. Maka itu termasuk, bagian daripada, bukti kepada suami, atau khidmah, kepada, Sahabat Al-Bajat TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat, kepada, Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.